Lembah berdarah jelit 13.3 Kau tak akan membohongi aku bukan? Buat apa aku mesti membohongi dirimu? Adikmu telah mengetahui semua persoalan ini secara jelas. Tiba-tiba saja Desiauling merasa hatinya menjadi kecut, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasahi wajahnya, dia nampak sedih sekali. Si jago asap dari lima telaga segera menurunkan tubuhnya ke atas tanah, lalu katanya, nah, pergilah menengok adikmu, kalian kakak beradik sudah cukup lama hidup dalam ketidakberuntungan. Sementara itu Hei-e Kang telah berjalan mendekat, tampak pemuda itu berseru dengan air matu bercucuran. Cici Sebutan cici ini segera meninggalkan gejolak perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata di dalam perasaan Desiauling yang sudah binasa sekian tahun. Ia mencoba untuk menyekai rematanya yang menetes terus kemudian berseru. Benar, benarkah kau adalah hadiku? Tentu saja, seandainya bukan kenyataan, aku tak akan mengakui dirimu sebagai kakakku, aku benci dengan sikap serta tingkah lakumu selama ini. Desiauling tak sanggup membendung rasa pedih di dalam hatinya lagi, ia menangis terseduh-seduh dan memeluk Hei-e Kang Raterat. Sepasang kakak beradik yang telah berpisah selama banyak tahun, akhirnya saling bertemu kembali satu dengan lainnya, pertemuan mereka ini harus ditandai pula dengan pelbagai ketidakberuntungan. Lama kemudian, Desiauling baru mendorong tubuh Hei-e Kang dan berkata dengan air matu berlinang, Adiku, hampir saja aku tak percaya dengan kenyataan ini, aku tak pernah mengira kalau kau adalah adiku, tapi aku perlu menanyakan persoalan ini kepada guruku. Perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba ini kontan saja membuat para jagoik hadir di sekitar Arna jadi. Terperangah dan berdiri melongo-langko, mereka tak habis mengerti apa gerangan yang telah terjadi sehingga untuk sesaat lamanya semua orang hanya berdiri tertegun dengan mulut membungkam. Si Walet pembalik awan menegur pula dengan kening berkerut kencang. Si Oling, apakah dia adalah adikmu mungkin saja benar? Hei-e Kang memperhatikan sekejap wajah pembalik awan lalu mengalihkan kembali sorot matanya ke wajah ncinya, setelah itu baru berkata, Cici, apakah dia calon suamimu? Benar, jawab Desiauling dengan wajah bersemu merah karena jengah. Kembali Hei-e Kang tertawa. Inilah yang dinamakan kalau tidak berkelahi tidak saling mengenal. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi sambil tertawa. Kalau Toh bakal jadi kakak iparku mengapa kau tak memperkenalkan dirinya kepadaku? Kau ingin berkenalan dengannya? Kalau Toh akan menjadi calon cihuku, tentu saja harus saling berkenalan lebih dulu. Dia adalah si Walet pembalik awan, ucap Desiauling. Aku sudah tahu. Walet pembalik awan segera maju ke depan dan berseru sambil memberi hormat. Aku bernama Ho Teng Bin Apa. Begitu nama Ho Teng Bin melintas dalam benaknya, Hei-e Kang serasa napasnya mendadak jadi sesak, dadanya seperti dihantam oleh sebuah martil yang besar sekali. Oh hatian, mimpi pun dia tak menyangka kalau calon suami dari kakaknya tak lain adalah manusia jahanam yang telah memperkosa KHO Syok Tin kemudian menjualnya ke rumah pelacuran Tin Chulo itu. Sekujur badannya gemetar keras, pandangan matanya tiba-tiba jadi gelap, hampir saja dia roboh terjengkang ke atas tanah. Perubahan yang berlangsuwa amat mendadak ini pun sangat mengejutkan semua orang yang berada di sekeliling tempat itu. Terdengar Desiauling menjerit kaget, Adiku, mengapa kau? Hei-e Kang seperti orang bodoh, dia berdiri mematung di situ tanpa bergerak sedikit pun juga. Di dalam benaknya saat itu hanya dipenuhi oleh bayangan wajah dari KHO Syok Tin, kepolosannya, ketulusannya serta kata-katanya yang memedihkan hati. Koma engkoh Kang, andai kata bukan gara-gara orang itu, aku tak bakal jatuh ke dalam lembah penghinaan seperti sekarang ini. Koma engkoh Kang, kau harus membunuh Jahanam itu. Aku pasti akan menghancur lumatkan tubuhnya hingga hancur berkeping-keping, gumam Hei-e Kang lirih. Hawa nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, apa yang memenuhi benaknya saat ini hanya membunuh. Kau benar-benar bernama Ho Teng Bin bentaknya lagi. Perubahan sikap diri Hei-e Kang yang berlangsung amat mendadak, serta pancaran hawa nafsu membunuh yang menyelimuti seluruh wajahnya, membuat para jago yang berada dalam arna sama-sama bergidik, ngeri juga melihat keberingasan yang menyelimuti wajah anak muda tersebut. Tanpa sadar Ho Teng Bin selangkah ke belakang, serunya dengan hati terkesiap, benar. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, Hei-e Kang membentak. Ho Teng Bin, aku hendak membunuhmu, aku akan mencincang tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Berubah hebat paras muka Desiauling mendengar bentakan itu, serunya tanpa sadar, kau hendak membunuhnya. Hawa nafsu membunuh ik menyelimuti wajah Hei-e Kang makin lama semakin bertambah tebal. Ketika mendengar pertanyaan tersebut, dia segera tertawa tergelak bagaikan orang kalap, nada suaranya amat tak sedap didengar, persis seperti tangisan setan yang berasal dari neraka, ini membuat bulu kuduk semua orang jadi berdiri semua dan jantungnya berdebar keras. Adik Kang, kenapa kau jerit Desiauling dengan perasaan cemas bercampur ngeri? Hei-e Kang segera menghentikan gelak tertawanya yang kalap lalu dengan memancarkan sinar buas dari balik matanya, selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Hoa Teng Bin. Sekali lagi paras muka Desiauling berubah sangat hebat. Hoa Teng Bin sendiri pun mundur tiga langkah ke belakang dengan perasaan amat ngeri. Hoa Teng Bin, berhenti kau bentak Hei-e Kang, sekarang, biarpun kau mempunyai kepandayan dan untuk melompat ke langit atau menyusup ke dalam bumi pun jangan harap bisa lolos dari tanganku, akan ku cincang tubuhmu sampai hancur berkeping-keping. Mengapa kau hendak membunuhku? Tanya Hoa Teng Bin dengan wajah kebingungan. Mengapa aku hendak membunuhmu? Bagaikan orang kalap, kembali Hei-e Kang tertawa keras. Hoa Teng Bin, tentunya kau masih ingat bukan dengan perbuatanmu ik terkutuk dulu, memperkosa perempuan lemah ik tak bertenaga dengan akalmu selihat? Apa kau bilang dengan wajah berubah hebat Hoa Teng Bin menjerit tertahan? Apa kau bilang? HMM, setelah perkosa kau menjualnya ke rumah pelacuran Tin Chulo untuk dijadikan lonte, kemana kau taruh liang simu itu? Saking emosinya pemuda itu sampai menggertak giginya kencang-kencang dan berbunyi nyaring. Siapa yang kau maksudkan kembali? Hoa Teng Bin berseru dengan nada kaget. Kho Syoktin. Kau tahu siapakah perempuan ik telah kau gagai secara brutal itu? Hoa Teng Bin, kau bajingan tengik, kau tahu perempuan yang telah kau nodei itu adalah kekasihku. Ketika berbicara sampai di sini, rasa sedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata segera menyelimuti perasaan hatinya, dia menggertak gigi untuk menelan rasa pedihnya itu kemudian berkata lagi. Dia adalah kekasihku, tapi gara-gara perbuatanmu yang terkutuk itu kau telah memberi kesengsaraan hidup baginya sepanjang masa, karena itu aku hendak membunuhmu, aku akan membalaskan dendam bagi sakit hatinya. Begitu selesai berkata, Hei E. Keng segera menerjang ke muka dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Kenyataan tersebut amat mengejutkan si jago asap dari lima telaga serta desiaoling, mimpi pun mereka tidak menyangka akan terjadinya perubahan semacam ini. Sementara itu Hei E. Keng telah melancarkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dia benci sekali terhadap orang yang telah memperkosa KHO Syoktin ini. Seandainya bukan gara-gara perbuatannya, KHO Syoktin tak akan sampai terjerumus ke dalam rumah pelacuran serta menjadi seorang lontik bisa dinikmati setiap lelaki. Kebahagiaan hidupnya telah hancur dan musnah di tangan Ho Teng Bin, si manusia jahanam ini. Keadaan Hei E. Keng boleh dibilang sudah diliputi oleh gejolak amarah dan napsa membunuh yang belum pernah dialaminya sebelum ini, dia merasa andai kata tak berhasil membunuh orang tersebut maka dia tak dapat mempertanggungjawabkan diri kepada kekasihnya Iq bernasib tragis itu. Di bawah serangkaian serangan Iq maha dasyat Ho Teng Bin masih kaget tercampur ngeri sama sekali kehilangan semangatnya untuk bertempur, cepat-cepat dia melejit ke udara dan berusaha mengundurkan diri dari situ. Keadaan Hei E. Keng waktu itu tak ubahnya seperti hari mau Iq sedang terluka, begitu gagal dengan serangannya yang pertama ia segera membentak lagi dengan suara yang menggelegar seperti guntur. Jahanam sambutlah beberapa buah pukulanku lagi. Secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Waktu itu kawanan jago persilatan yang semula berdatangan untuk merampas peta Chong Tintoh dari Hei E. Keng kini sudah dibuat lupa atas maksud tujuannya, dengan asyik mereka mengikuti jalannya pertarungan itu tanpa berkedip. Ilmu silat yang dimiliki si Walet, pembalik awan memang bukan termasuk golongan lemah, Andai kata Hei E. Keng ingin menaklukkan lawannya di dalam waktu singkat, jelas hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Pasir dan debu segera berterbangan menyelimuti seluruh hangkasa, pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu makin lama berlangsung makin seru dan ramai. Para jago pun sama-sama dibuat terbelalak matanya dengan mulut melongo oleh kobaran pertarungan yang sedang berlangsung mendadak. Ho Teng Bin, Roboh Kau Jai Hanam Hei E. Keng membentak dengan suara menggeledek. Belum habis suara bentakan itu menggelegar tubuh Ho Teng Bin sudah mencelat ke belakang dan roboh terjungkal ke atas tanah. Hei E. Keng segera menerjang maju ke muka, tangannya menyambar tubuh Ho Teng Bin dengan cepat sementara telapak tangan kanannya langsung membacok tubuhnya. Adik Keng tunggu sebentar jeritan kaget bergema memecahkan keheningan. Hei E. Keng amat terperanjat, tanpa sadar menarik kembali tangannya sembari membalikan badan, dia saksikan encinya Desiauling berdiri mematung di hadapannya dengan wajah yang amat mengenaskan. Setelah tertegun sesaat, Hei E. Keng segera bertanya, Cici, apa yang ingin kau perbuat? Dengan air metu bercucuran dari wajahnya Desiauling berseru pedih. Adik Keng, apakah kau hendak membunuhnya YAA? Aku harus mencincang tubuhnya hingga hancur. Berkeping-keping, kau tahu, kebahagiaan hidup KHO Syoktin telah hancur di tangannya, oleh sebab itu aku harus membunuhnya. Tapi adik Keng, dia adalah calon suamiku bisik Desiauling sedih. Oh at oh 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 oh. Hei E. Keng amat terkesiap sesudah mendengar perkataan ini, dipandangnya Desiauling sekejap dengan sorot metu kaget, kemudian katanya, Aku tahu dia adalah calon suamimu, tapi demi KHO Syoktin, aku harus membunuhnya entah bagaimanapun juga. Apakah kau tidak berpikir bagiku? Hei E. Keng merasa sedih sekali sambil menggertak giginya kencang-kencang. Dia berkata, Cici, kau harus tahu cintaku terhadap KHO Syoktin terlalu dalam. Bukan saja dia telah diperkosa oleh Ho Teng Bin secara brutal lagi pula dijual ke rumah pelacuran. Coba bayangkan sendiri, tidak pantaskah bila ku bunuh dia? Desiauling tertawa pedih. Tapi kau pun harus tahu cintaku terhadap Ho Teng Bin kelewat mendalam. Buat apa kau cinta kepadanya? Dia tak lebih cuma seorang J. Hoa Chatsi penjahat pemetik bunga yang cabul dan terkutuk. Aku mengerti, Desiauling tertawa getir, tapi aku kelewat cinta kepadanya. Bagi seorang wanita tak mungkin bagiku untuk mencintai dua orang pada saat yang bersamaan, lagi pula bagi seorang wanita di dalam hidupnya hanya satu kali mengenal cinta. Padahal cinta pertama ku telah ku persembahkan untuk Ho Teng Bin, Aku tak bisa tidak mencintainya, harap kau memaklumi keadaanku ini. Tidak, aku telah berjanji kepada K. Ho Syok Tin untuk membunuh bagingan ini serta mencincang tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Begitu selesai berkata telapak tangan kanannya pelan-pelan diangkat kembali ke tengah udara. Dengan wajah berubah Desiauling berseru sambil menangis. Adik, keng, kemohon kepadamu hanya sekali ini saja. He, he, keng sama sekali tak menggubris, telapak kanannya makin lama diangkat semakin tinggi, hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajahnya juga makin lama makin menebal, ia telah bertekad akan membinasakan manusia yang telah menghancurkan kebahagiaan hidup dari K. Ho Syok Tin ini. Adik, keng, kau tak boleh membunuhnya jerit Desiauling keras-keras. Suara jeritannya mendekati kalap dan luapan emosi. Dilihat dari hal ini bisa diketahui bahwa rasa cinta Desiauling atas Ho Teng Bin benar-benar sudah merasuk ke dalam tulang sum-sumnya. Tidak, aku harus membunuhnya, jawab he, he, keng sambil menggigit bibir. Desiauling segera menyeka air matu yang membasai wajahnya, kemudian bertanya dengan suara dingin. Adik, keng, apakah kau benar-benar hendak membunuhnya? Ye, ah, ah, bagaimanapun juga aku harus membunuhnya seandainya aku memohon kepadamu. Cici tak usah memohon padaku percuma. Mendengar itu Desiauling segera mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak. Ha, ah, 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 apakah kau tak sudi memandang di atas wajah cicimu dengan mengampuni jiwanya sekali ini saja? Lalu dengan paras muka berubah jadi membesi, ia berkata lebih jauh. Kalau toh kau bersikeras hendak membunuhnya, lebih baik bunuhlah aku lebih dulu. Tiba-tiba saja He, eh, keng merasakan hatinya bergidi keras, dengan cepat dia berpaling dan memandang sekejap ke arah gadis tersebut, dilihatnya paras muka Desiauling telah berubah menjadi hijau menyeramkan. Pelan-pelan Desiauling berjalan maju ke hadapan He, eh, keng, lalu sambil memejamkan matanya rapat-rapat dia berkata, Hayo bunuhlah aku lebih dulu, cepat turun tangan. Tubuh He, eh, keng mulai gemetar keras, jidatnya mulai dibasahi dengan keringat dingin, dalam keadaan begini dia hanya bisa bergumam dengan wajah pucat, Cici, kau jangan mendesak aku. Aku tidak mendesakmu, aku pun tidak bermaksud memojokkan posisinya, tapi bila kau bersikeras hendak membunuhnya, lebih baik bunuhlah sekalian diriku ini. Aku tak dapat membunuhmu, pekek he, eh, keng. Desiauling segera tertawa dingin. Kau boleh membunuhku, kalau toh di antara kita sudah tiada hubungan sebagai kakak beradik lagi, Apa sebabnya kau tak bisa membunuhku? Pelan-pelan he, eh, keng menurunkan kembali tangan kanannya yang telah dipersiapkan itu, kemudian berkata dengan sedih. Cici, aku tak tahu bagaimana harus berbicara kepadamu, tapi kau harus tahu, kekasihku telah kehilangan kebahagiaan hidupnya gara-gara perbuatannya itu, padahal cintaku kepada KHO Syoktin jauh melebih cintaku terhadap jiwaku sendiri. Sudah, kau tak usah banyak bicara lagi, kalau ingin membunuh hayolah bunuh kami berdua, tukas Desiauling keras. He, eh, keng teramat sedih, dua butir air matu jatuh bercucuran membasai wajahnya, dia mengeluh. Cici, tahukah kau bahwa aku tak dapat membunuhmu? Tanda tanya. Kalau memang begitu, apa salahnya kalau kau pun membebaskan calon suami cicimu ini? Andai kata aku bersikeras hendak membunuhnya ucap He, eh, keng tiba-tiba dengan suara dingin. Kalau begitu bunuhlah aku sekalian. Tiba-tiba He, eh, keng merasakan pandangan matanya jadi kabur, dia tahu dirinya sedang menangis, dalam lamat-lamatnya suasana, dia seperti melihat senyuman getir dari KHO Syoktin. Kata-katanya yang pedih, air matanya yang bercucuran, serta kata-kata menghiburnya yang membuat. Dengan suara lirih dia bergumam. Adik Tin, aku tentu akan membalaskan dendam bagimu, cuma bukan sekarang, tapi di kemudian hari. Ia segera mengendorkan cengkeramannya dan membanting tubuh Houteng Bin ke atas tanah. Dan He, eh, keng harus melelahkan air matanya karena menyesali nasib kekasih hatinya Iktagis. Kehidupannya dalam sekejap mati seakan-akan dilapisi oleh bayangan gelap yang mengerikan hati, demi kebahagiaan kakaknya, dia harus mengingkari janji lagi terhadap KHO Syoktin. Dengan mengayunkan langkahnya yang limbung dia berjalan ke depan tanpa arah tujuan, sementara di sisi pelingannya seolah-olah mendengar lagi suara nyanyian yang memedihkan hati. Hujan rintik-rintik. Bintang dan rembulan terasa redup. Berpisah dengan kekasih, air matu bercucuran harapan kini. Tak pernah tercapai. Oh kasih, dimanakah kau berada? Cinta sedalam samudera. Benci seluas jagad. Sampai kapan kasih baru bersua? Air matu kekasih. Senyum dibalik kebencian, kasih sayang tinggal kenangan. Berpisah hari ini. Hingga kapan baru bersua? Hanya takdir yang menentukan. Dia seakan-akan melihat KHO Syoktin membawakan lagu Putus Cinta itu sambil melelahkan air mata, menyanyi dengan nada yang sendu dan memedihkan hati. Dia pun seolah-olah melihat butiran air mata membasahi kelopak matanya yang sedang menatap ke arahnya. Dalam detik-detik begini, Hei-e Kang merasa kehidupannya seakan-akan lumpuh total, dia seperti melupakan segala sesuatunya, termasuk ancaman bahaya yang berada di depan mata. Dalam benaknya saat itu hanya terdapat sebuah bayangan, yakni bayang tubuh KHO Syoktin, kini dia tak mampu menghapusnya lagi, tak mampu menghilangkan lagi bayang tubuhnya dari dalam benak dan perasaan hatinya. Dengan langkah yang limbung dia berjalan terus ke depan tanpa arah tujuan. Di hadapannya berdiri para jago dari enam partai besar serta pasukan pedang tanpa tandingan, kawanan jago tersebut sedang mengamati gerak-geriknya tanpa berkedip. Di pihak lain desiauling telah membopong tubuh Houteng Bin serta beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. He-e-keng seperti orang yang kehilangan kesadaran terhadap ancaman dari kawanan jago enam partai besar, ia seperti tak melihat. Gio Khoian membentak keras, Saudara He-e-e, mau apa kau? Namun pemuda itu tetap membungkam dan seakan-akan tidak mendengar suara teguran tersebut, bahkan seolah-olah ancaman bahaya maut yang berada di hadapannya sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dia. Dalam waktu singkat dia telah berjalan melewati para jago dari enam partai besar serta anggota pasukan pedang tanpa tandingan. Gio Khoian mengerti perasaan batin He-e-keng saat ini sedang menderita luka ikparah, hal mana membuat perasaannya dan susunan syarafnya menjadi seakan-akan lumpuh, andai kata dia tak berhasil menariknya kembali, sudah pasti para jago yang berada di arna tersebut akan segera turun tangan untuk menyerangnya. Satu ingatan segera melintas dalam benak Gio Khoian, bentaknya keras-keras, Saudara He-e, cepat kembali. Bayangan putih nampak berkelebat lewat dan menerjang ke arah He-e-keng, di saat tangan Gio Khoian hampir menyentuh tangan anak muda itulah, para jago dari enam partai besar serta jago-jago dari pasukan pedang tanpa tandingan serentak mementak keras dan melepaskan pukulannya menghajar pemuda itu. Enam partai besar dan jago-jago dari pasukan pedang tanpa tandingan bisa turun tangan bersama, kejadian itu bukan saja jauh di luar dugaan Gio Khoian, hal ini membuat paras mukasi jago asap dari lima telaga serta Dewi Maut berubah hebat. Bayangkan saja betapa dasyatnya tenaga serangan gabungan dari hampir lima puluh orang jago ini kontan saja Gio Khoian menarik tangan He-e-keng itu merasakan dadanya bergetar keras, darah segar-segera menyembur keluar dari mulutnya. Cepat-cepat dia menarik diri sambil mundur ke belakang dengan sempoyongan, setelah berusaha sesaat dia baru dapat berdiri tegak. Semua peristiwa itu berlangsung cepat dan dalam sekejap mata. Tubuh He-e-keng seperti layang-layang ik putus penang mengikuti berpuluh-puluh gulung tenaga pukulan ik menyambar lewat, badannya melesat ke depan dengan cepatnya. Air muka Dewi Maut berubah sangat hebat. Belaam. Tatkala tubuh He-e-keng terbanting keras-keras di atas tanah dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya inilah, tubuh Tian Leng Kiam Kek menerjang ke muka dengan kecepatan bagaikan kilat, tangan kanannya langsung melancarkan cengkeraman. Cengkeraman maut dari Tian Leng Kiam Kek ini dilakukan sangat cepat dan kuat, andai kata tubuh He-e-keng sampai kena tercengkeram oleh serangan Tian Leng Kiam Kek ini, niscaya batok kepalanya akan hancur berantakan dan jiwanya tentu akan melayang. Tiba-tiba, suara bentakan keras kembali bergema memecahkan keheningan, di saat cengkeraman tangan kanan Tian Leng Kiam Kek hampir mengenai batok kepala He-e-keng itulah harpa baja berwarna hitam dari si Dewi Maut telah mengancam punggung orang itu. Dalam keadaan demikian, seandainya Tian Leng Kiam Kek tidak membatalkan serangannya itu, sekalipun He-e-keng akan tewas di tangannya, namun dia sendiri pun tak akan lolos dari ancaman harpa baja dari si Dewi Maut. Dengan perasaan terkejut cepat-cepat Tian Leng Kiam Kek menarik kembali serangannya sambil mundur. Pada saat itulah. D.K.Z. Si jago asap dari lima telaga meloloskan pipa huncuenya serta berdiri menghadang di hadapan He-e-keng, ditatapnya para jago lainnya dengan sorot metu yang tajam, lalu serunya lantang. Sobat-sobat sekalian, aku rasa kalian semua adalah jago-jago kenamaan dari dunia persilatan, tak nyana kalian begitu tak tahu malu dengan melancarkan serangan terhadap seorang angkatan muda secara licik dan munafik, sekalipun kalian tak khawatir menurunkan gengsi dan martabat enam partai besar, tidakkah kalian sadar bahwa tindakan itu terlalu keji? Setelah si jago dari lima telaga meloloskan huncuenya, segenap jago yang hadir dalam arna sama-sama berubah wajahnya, terutama sekali Tian Leng Kiam Kek. Dengan perasaan terkejut ia berseru, kau adalah si jago asap dari lima telaga. Benar, apabila kalian berani mengusik He-e-keng barang seujung rambut pun, jangan salahkan kalau si jago asap dari lima telaga akan mengambil tindakan kasar. Orang bilang, pohon punya bayangan, manusia punya nama. Nama besar serta kedudukan jago asap dari lima telaga memang amat termasuhur di dalam dunia persilatan, boleh dibilang semua orang menaruh hormat dan jari kepadanya, oleh sebab itu begitu ancaman diutarakan, segenap jago yang berada dalam arna sama-sama dibuat tertegun. Sementara itu Dewi Maut telah memandang sekejap tubuh He-e-keng yang tergeletak kaku di atas genangan darah, hatinya terasa sakit dan pedih, sementara air matanya jatuh bercucuran, dengan suara parau serunya. Engkoh He-e-e. Dia seperti lupa dengan keadaan yang sedang dihadapinya, di mana sinar mati semua orang tertuju ke tubuhnya, dalam sedihnya tanpa perasaan rikuh dia segera menubruk tubuh He-e-keng dan menangis terseduh-seduh. Kejadian ini membuat Giyok Huyian mengerutkan dahinya, kemudian setelah tertawa getir mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Dipengaruhi oleh rasa sedih yang luar biasa, Dewi Maut telah lupa dengan keadaan di dalam arna, dia hanya tahu memikirkan keselamatan pemuda itu. Dia sangat mencintai He-e-keng, dan kini kekasih hatinya menderita luka yang parah. Bagaimana mungkin hatinya tidak menjadi sedih dan pedih? Setelah menangis sekian waktu, mendadak ia bangkit berdiri, nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Sikap dan penampilannya ini membuat setiap orang yang memandangnya jadi ngeri dan terkesiap. Gadis itu menggigit bibirnya kencang-kencang, diawasinya setiap orang yang hadir dalam arna tajam-tajam, lalu setelah tertawa seram serunya keras. Hari ini, bila aku tidak menyuruh kalian mampus semua di sini, tak usah menyebut aku sebagai si Dewi Maut lagi. Setelah nama Dewi Maut dikumandangkan, serem tak para jago dibuat terkejut, coba bayangkan saja anak murid dari partai manakah yang tak pernah kehilangan anggotanya, mati dibunuh oleh Dewi Maut dari lembah berdarah. Tanda tanya. Di saat Dewi Maut baru saja menyelesaikan kata-katanya, para jago dari enam partai besar serta pasukan pedang tanpa tandingan sama-sama menjerit kaget. Apa? Kau adalah si Dewi Maut? Pucat pias wajah para jago lihai yang berada dalam arna, dengan perasaan ngeri dan bergidik serintak mereka mundur ke belakang berulang kali. Nama besar Dewi Maut sudah hamat menggetarkan seluruh dunia persilatan, kehadirannya di dunia ini menyebabkan beratus-ratus orang jago lihai menemui ajalnya, siapakah yang tak akan ngeri menghadapi situasi seperti ini? Bayangan kematian mulai menyelimuti seluruh perasaan para jago di dalam arna titik. Bukankah mereka semua segera akan tewas pula di tangan si Dewi Maut titik? Dari sikap dan tindak tanduk perempuan itu, si jago asap dari lima telagat telah mengerti bahwa Dewi Maut sudah dipengaruhi hawa naps untuk membunuh, apalagi jika perempuan itu mulai memainkan irama pembetot sukmanya, sudah dapat dipastikan, semua jago yang hadir dalam arna akan tewas semua. Berpikir sampai di sini, dia pun segera membentak. Hei, mengapa kalian tidak segera angkat kaki dari sini? Biarpun semua orang yang berada dalam arna sama-sama merasakan betapa gawatnya situasi yang sedang dihadapi, namun mereka toh tak mungkin meninggalkan tempat tersebut lantaran ap patah dua patah kata dari si jago asap dari lima telaga itu, kalau tidak hendak ditaruh kemanakah wajahnya? Kembali si jago asap dari lima telaga membentak keras, mengapa kalian tidak segera angkat kaki dari sini? Suasana tetap ening, tak seorang pun di antara kawanan. Jago lihai itu yang beranjak dari tempatnya. Menyaksikan kejadian ini, jago asap dari lima telaga segera menghela napas sedih, katanya kemudian. Yee, sudah, sudahlah, kalau toh kalian enggan menuruti nasihatku dan lebih suka mati di tangan Dewi Maut, apa yang dapatku perbuat lagi? Di pihak lain, Dewi Maut sudah duduk di atas tanah dan meletakkan harpa besinya di atas pangkuan. Sekali lagi paras muka jago asap dari lima telaga berubah, dia sadar apabila tidak cepat-cepat pergi dari sana, miscaya dia sendiri pun akan kehilangan jiwanya oleh permainan irama pembetot sukma dari si Dewi Maut. Dengan cepat dia menyambar tubuh Hei Eikan, lalu setelah memandang sekejap ke arah Giyokhoyan, bentaknya lirih. Hayo cepat kabur. Belum selesai si jago asap dari lima telaga berbicara, irama harpa sudah mulai bergema, maka tanpa membuang waktu lagi, jago asap dari lima telaga dan Giyokhoyan cepat-cepat kabur meninggalkan tempat tersebut. Baru saja para jago dari enam partai besar berniat melakukan pengejaran, mendadak tenaga dalam mereka terasa buyar setelah mendengar permainan harpa itu, langkah kaki mereka pun berhenti secara tiba-tiba. Irama pembetot sukma memang amat merayu, membuat para jago yang mendengarnya itu hampir tak mampu. Mengendalikan diri lagi, semuanya jadi lemas dan kehilangan tenaga, seperti orang mabuk saja. Hawa kematian pun dengan cepat menyelimuti seluruh arna. Para Hwasyok, Tosu dan kawanan jago lainnya yang mendengar irama pembetot sukma itu segera dipengaruhi oleh pelbagai pikiran hayal, mereka seakan-akan melihat gadis-gadis cantik yang telanjang bulat sedang meliuk-liukan tubuhnya membawakan tarian erotik, api birahi membakar tubuh mereka makin lama semakin membaras sehingga satu persatu tak mampu menahan diri dan tergeletak mati. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu pembantaian secara besar-besaran. Suatu pembantaian yang benar-benar menggidikan hati, gara-gara kekasihnya terluka di tangan para jago enam partai besar, Dewi Maut tak segan-segan menyebarkan mautnya dengan membantai kawanan jago lihai tersebut. Maka suatu pembunuhan besar-besaran pun melanda seluruh dunia persilatan. Irama musik masih saja bergema, puluhan jago itu seakan-akan menyaksikan berpuluh-puluh gadis sayu membawakan tariannya. Keadaan yang mereka alami sekarang, tak ubahnya seperti apa yang dialami hei-e-keng tempoh hari. Irama cabul makin lama bergema makin berat ada. Di antara Hoshio dan Tosu yang mencoba melawan pengarah iblis tersebut dengan tenaga dalamnya kini mulai memuntahkan darah segar. Mendadak. Kedengaran orang menjerit keras, menyusul teriakan yang pertama, jeritan demi jeritan kalap segera berkumandang susul menyusul. Semua orang seakan-akan sudah jadi gila, jadi kalap dan hilang kesadarannya. Malah ada pula yang tak sanggup melawan pengaruh irama yang ngerotik itu hingga mulai kalap dan gila, bayangan manusia pun saling menerjang, saling menerjang dan berteriak histeris. Kawanan Hoshio mulai kehilangan daya tahannya oleh pandangan yang menggerahkan. Kawanan Tosu mulai gila oleh perempuan telanjang yang seakan-akan sedang menari di hadapannya. Ya, kalau dibicarakan kembali, tindakan si Dewi Maut yang membantai kawanan Hoshio dan Tosu tersebut dengan irama pembetut Sukma memang merupakan suatu tindakan yang keji. Sebab di saat orang-orang yang kalap itu mulai menubruk dan menerkam perempuan-perempuan bugil yang menari erotik di hadapannya itu, ada yang mulai muntah darah dan mati. Sedangkan orang-orang yang menerjang ke arah Dewi Maut, tak seorang pun yang berhasil lolos dari ujung telapak tangannya. Dalam waktu singkat, ada di antara mereka yang mati lantaran kalap, ada pula yang mati di tangan Dewi Maut di saat mereka menerjang ke tubuhnya. Jeritan ngeri, teriakan gila, seruan kaget bergabung. Mencitakan komposisi lagu yang mengerikan dan menggedikan hati membuat siapapun yang mendengarkan akan berdiri semua bulu kuduknya. Permainan hanya masih berlangsung terus tiada hentinya. Irama lagu itu bukan cuma membuat kawanan jago itu tak mampu menahan diri, bahkan si jago asap dari lima telaga yang berada 30 kaki dari arna pembantaian pun hampir saja tak mampu menahan diri. Baik si jago asap dari lima telaga, maupun giyok huian, sama-sama memejamkan matanya sambil menghimpun tenaga dalam untuk melawan pengaruh irama iblis itu, meski demikian kobaran api birahi sempat pula bergelora di dalam dadanya. Keadaan makin lama menjadi makin kritis dan berbahaya. Jeritan ngeri itu bagaikan sebilah pedang yang menusuk-nusuk hati mereka, sehingga si jago asap dari lima telaga segera berpikir dalam hatinya. Benar-benar suatu peristiwa pembantaian yang amat keji, padahal kejadian ini hanya disebabkan kekasihnya menderita luka, namun napsu membunuh yang mencekamnya begitu dasyat, A.A.I., andai kata dia gagal memperoleh cinta di kemudian hari, entah kejadian besar apa lagi yang bakal terjadi. Sementara ia masih berpikir, irama harpa telah berhenti secara tiba-tiba. Jago asap dari lima telaga serta giyok huian bersama-sama menghembuskan napas lega, mereka bersyukur karena penderitaan telah berlalu dengan cepat. Sambil menyeka peluh dingin yang membasahi wajahnya, giyok huian berbisik. Irama harpa yang benar-benar menakutkan. Apabila tidak menakutkan, tak mungkin ratusan jago lihai dari dunia persilatan menemui ajalnya di tangan perempuan itu, sahut jago asap dari lima telaga dengan suara dingin. Tanpa terasa giyok huian bergidik juga setelah mendengar ucapan tersebut, segera tanyanya, apakah orang-orang tadi sudah tewas semua di tangannya? Ya, kemungkinan besar telah tewas semua, si jago asap dari lima telaga menghela nafas dalam-dalam. Masa tak seorang pun yang lolos dari musibah itu kalau dugaanku tak salah, tak seorang pun yang lolos. Dari pembantaian tersebut. Huh, betul-betul menakutkan, seandainya aku tidak mengalami dan menyaksikan sendiri peristiwa berdarah ini, tak nanti akanku percayai bahwa semua itu betul-betul merupakan suatu kejadian nyata. Benar jago asap dari lima telaga manggut-manggut, mungkin dalam dunia yang begini luas ini hanya seorang saja yang tak akan terpengaruh oleh irama pembetut sukma itu. Siapakah dia saudara angkatmu? Hei-e-keng maksudmu. Benar, selain Hei-e-keng, tak seorang pun yang sanggup menahan irama maut itu. Mengapa demikian? Oh-oh, rahasia langit mah tak boleh dibocorkan, tahukah kau bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang pernah memasuki lembah berdarah dan berhasil meninggalkan lembah itu dalam keadaan hidup. Dari mana aku tahu? Sebelum perkataan dari Giyok Huyian itu selesai diutarakan, tampak sesosok bayangan manusia telah melayang turun di hadapannya, ternyata orang itu adalah si Dewi Maut. Sampai waktu itu, hawa napsu membunuh masih jelas menyelimuti seluruh wajahnya, begitu mengerikan sikapnya sampai-sampai Giyok Huyian merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Dengan cepat si jago asap dari lima telaga maju menghampirinya, lalu bertanya, Apakah ang orang itu sudah tewas semua? Ye-e-e-e, kemungkinan besar sudah tewas semua jawab si Dewi Maut sambil tertawa dingin. Sekali lagi si jago asap dari lima telaga menghela nafas panjang. A-a-a-i, dengan perbuatanmu ini, hawa pembunuhan tak bisa terpendam lagi di di dalam dada semua umat persilatan, paling tidak, partai-partai besar tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. Dewi Maut segera tertawa dingin. He-e-e, he-eh, he-eh, kalau cuma soal itu sih tak akan. Kupikirkan di dalam hati. Giyok Huyian tidak percaya kalau kawanan jago yang begitu banyaknya telah tewas semua dalam waktu yang hampir bersamaan, untuk membuktikan kenyataan tersebut, ia segera lari turun ke tengah arna serta memeriksa sekejap sekeliling tempat itu. Namun apa yang kemudian terlihat membuat hatinya bergidik, peluh dingin jatuh bercucuran dan tubuhnya mundur dua-tiga langkah dengan sempoyongan. Ternyata seluruh permukaan tanah telah dipenuhi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan di sana-sini, ada yang mati dengan seluruh pakaiannya robek bekas di cakar, ada yang mati dengan sepasang tangannya menancap di tanah, ada pula yang mati sambil memeluk pohon rat-rat, pokoknya keadaan mereka begitu mengerikan hati sehingga membuat siapapun yang melihat akan terasa seram dan berdiri semua bulu kuduknya. Seperti apa yang dikatakan si Dewi Maut, tak seorang pun di antara kawanan jago dalam arna berhasil meloloskan diri dalam keadaan selamat, semuanya terkapar di atas genangan darah. Kendati pun sikap kematian mereka sama sekali berbeda sama lainnya, namun ada satu hal yang tidak berbeda, yaitu sepasang mati mereka melotot besar bagaikan gundu, mereka benar-benar mati dengan mati, tak terpejam. Sambil memejam matanya Gio Khoian menghela nafas panjang, pemandangan yang terbentang di depan betul-betul tragis, tapi satu ingatan tiba-tiba melintas di dalam benaknya, ia seperti teringat akan sesuatu, sambil membuka matanya ia menyapu sekejap ke arah mayat-mayat tadi. Sesosok demi sesosok diperiksanya semua dengan seksama. Akhirnya semua mayat yang tergeletak di atas tanah itu telah selesai diperiksanya semua, ternyata di antara sekian banyak jago yang tewas tak kelihatan seseorang, tanpa membuang waktu lagi dia segera membalikan tubuh dan berlari kembali. Waktu itu si jago asap dari lima telaga sedang mengobati luka yang diderita Hei Eikeng, sedang Dewi Maut berdiri di sisinya dengan wajah termangu, sorot matanya yang tajam sedang mengawasi wajah Hei Eikeng yang pucat-pias tanpa berkedip. Gio Khoian langsung menuju ke hadapan si Dewi Maut, lalu serunya keras. Bukankah Nona mengatakan bahwa orang-orang itu sudah tewas semua? Aku rasa memang begitu. Tapi setelah ku periksa semua mayat-mayat tersebut, ternyata masih kurang satu orang. Siapa? Tanya si Dewi Maut dengan paras muka berubah sangat hebat. Tian Leng Kiam Kek jadi dia belum mampus. Aku rasa dia sudah mengetahui akan kehebatan ilmu irama pembotot Sukmamu, sehingga sebelum kau melancarkan serangan Maut tersebut, dia telah angkat kaki dan melarikan diri terlebih dulu. Dewi Maut tidak berbicara apa-apa, dia hanya mengangguk berulang kali. Kembali Gio Khoian mengawasi si Dewi Maut sekejap, lalu bertanya lagi. Apakah kau sangat mencintai Hei Eikeng? Tiba-tiba saja Dewi Maut berpaling dan mengawasi sekejap wajah Gio Khoian, kemudian pelan-pelan menundukan kepalanya sahutnya dengan lirih. Yee, benar. Aku memang cinta kepadanya, dalamkah cintamu kepadanya kembali Gio Khoian? Bertanya sambil tertawa getir. Bila cintaku tidak mendalam, aku tak akan membunuh begitu banyak orang demi dirinya. Apakah dia pun mencintaimu? Dewi Maut menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Dia tak pernah mencintai seorang perempuan lain pun selain Kho Syoktin. Benar, selain Kho Syoktin, ia memang tak pernah mencintai perempuan manapun. Oyea, aku dengar kalian adalah saudara, benarkah begitu? Benar, kami adalah sepasang kakak beradik Misan. Sementara itu Hei Eikeng telah mendusin kembali dari pingsannya, paras mukanya yang tampan masih kelihatan pucat-pias bagaikan mayat, pelan-pelan dia membuka matanya dan memperhatikan sekejap pemandangan di sekitar situ, lalu gumamnya. Rupanya aku belum mati. Yeeaa, kau memang belum mati, ayo cepat bangun berdiri, sahut si jago asap dari lima telaga sambil bangkit berdiri pula. Hei Eikeng tertawa getir, tiba-tiba ia bertanya. Aneh, mengapa tak nampak seseorang musuh pun di sini? Semuanya sudah mampus. Sudah mampus ulang Hei Eikeng dengan wajah tertegun dan melomo. Benar sambung si Dewi maut cepat, mereka telah mati semua mampus oleh Hirama Pembetot Sukmaku. Jadi kau telah membunuh mereka semua. Yeeaa, kecuali Tian Leng Kiam Kek yang berhasil meloloskan diri dari pembantaian ini. Hei Eikeng segera menghembuskan napas panjang. Terima kasih langit, terima kasih bumi, untung saja dia. Belum mati sehingga ada kesempatan bagiku untuk membalas dendam dengan tanganku sendiri, kalau tidak, aku bisa menyalahkan dirimu. Jago asap dari lima telaga segera berkata, adik misanmu telah menyelamatkan kau dari kematian, dan sekarang kau pun telah mendapatkan petara hasia Chong Tintoh, ku anjurkan kepadamu carilah kitab pusaka itu, kalau tidak, bila waktu berkepanjangan lagi, bisa jadi akan menimbulkan banyak kesulitan lagi bagimu. Sekarang juga aku akan berangkat. Kalau memang begitu biar aku berangkat selangkah lebih duluan, bila kita bersua kembali di masa mendatang, ada banyak urusan penting yang akan ku sampaikan kepadamu. Begitu selesai berkata, dia segera berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Menyaksikan si jago asap dari lima telaga telah pergi dari situ, Giyok Huyian segera berkata, Saudara He'e, aku pun ingin pergi menyelesaikan sejumlah urusan pribadiku, sepuluh hari kemudian, bagaimana kalau kita bersua kembali di rumah makan Jian Pei Cui? He'e, Kang mengerti, selama ini Giyok Huyian telah banyak membantu dirinya, selain perasaan berterima kasih, dia pun merasa berat hati untuk berpisah dengannya. Ketika mendengar ucapan tersebut, dia segera berseru, apakah sekarang juga kau hendak pergi? Apakah kau tidak ikut aku pergi mencari kitab pusaka itu? Aku rasa, di dalam hal tersebut ada baiknya Saudara He'e pergi mencari seorang diri sebab dengan begitu gerak gerikmu akan jauh lebih leluasa. Baiklah kalau begitu, kita berjumpa lagi sepuluh hari mendatang. Giyok Huyian tidak banyak berbicara lagi, dia segera melompat pergi meninggalkan tempat itu, dalam waktu singkat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sepeninggal orang itu, He'e Kang baru mengalihkan sorot matanya ke wajah Dewi Mautang Cian Gou dengan penuh rasa berterima kasih, ujarnya. Adiku, aku berterima kasih sekali kepadamu karena kau telah menyelamatkan selembar jiwaku. Dewi Maut segera tertawa getir. Apa artinya berterima kasih? Yang penting bagiku, asal kau tak akan melupakan diriku di kemudian hari, hal itu sudah lebih dari cukup, dengan irama pembetut sukma aku. Tak segan-segan membantai orang-orang itu, aku percaya kau tentu dapat memahami perasaan hatiku, bukan? Beberapa patah perkataan dari si Dewi Maut itu kontan saja membuat hati He'e Kang berdebar keras, tanpa terasa sorot matanya dialihkan ke wajah Dewi Mautang Cian Gou, tampak olehnya wajah Nona itu diliputi oleh kesedihan yang amat tebal. He'e Kang segera berbisik. Aku tidak akan melupakan dirimu, kembali Ang Cian Gou tertawa getir. Engkau He'e, aku mengerti kau tak akan mencintai diriku. Benar aku pun tak bisa mencintaimu, aku pun tak berani mencintaimu. Tapi sebelumnya aku pun ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu. Engkau He'e, tolongkah suka memberi jawaban kepadaku dengan sejujurnya. Katakanlah. Aku ingin tahu, apakah dalam kehidupan selanjutnya aku masih punya harapan untuk memperoleh cintamu? Untuk beberapa saat lamanya He'e Kang jadi tertegun dan tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Melihat anak muda tersebut membungkam diri dalam seribu bahasa, Dewi Mautang Cian Gou berkata lagi sambil tertawa getir. Piawoko, kau jangan mencoba membohongi aku, kau pun jangan berbicara menyimpang dari suara hatimu, aku ingin kau menjawab dengan sejujurnya, karena aku ingin memperoleh kepastian darimu. Sambil menggertak giginya kencang-kencang He'e Kang menjawab. Di dalam kehidupanku selanjutnya, kemungkinan besar kau tak akan memperoleh cintaku. Mengapa? Sebab aku tak dapat mencintai perempuan manapun. Mengapa? Mengapa tiba-tiba He'e Kang merasakan hatinya bergetar keras? Sebab aku. Perkataan tersebut terhenti sampai di situ saja, sedang kata-kata selanjutnya segera ditelannya kembali ke dalam perut. Karena kau kenapa desaksi Dewi Maut dengan suara dingin. He'e Kang menghela nafas panjang. A-A-A-I-I, aku tak ingin kau mengetahui akan hal tersebut. Tapi aku justru sangat ingin mengetahui tentang persoalan ini. Aku tak bisa mengatakannya kepadamu. Tiba-tiba saja si Dewi Maut tertawa dingin. Tiada hentinya, suara tertawanya begitu sedih dan memedihkan hati, seakan-akan dia tak sanggup membendung rasa sedih yang mencekam perasaannya. Dengan perasaan bergetar keras He'e Kang segera membentak. Piao Mo'ai, mengapa kau? Bagaikan orang kalap si Dewi Maut Tang Cian Gou tertawa keras, lama kemudian dia baru berhenti tertawa sambil serunya. Apakah selama hidup aku tak mungkin akan memperoleh cintamu lagi? Aku rasa memang demikian. Tiba-tiba paras muka si Dewi Maut berubah sangat hebat, segera serunya. Jadi kau bersikap acuh-ta'acuh terhadap luapan perasaanku selama ini padamu? Tidak, aku tidak mungkin. Kembali Dewi Maut tertawa dingin. Ngkoh He'e, aku mengerti cintamu terhadap Kho Syoktin kelewat mendalam, tapi, apakah kau tak dapat mencintai perempuan lainnya lagi? Ye'e, tak mungkin aku berbuat begitu. Aku tak ingin menyaksikan perempuan yang mencintai diriku itu pergi meninggalkan aku lagi. Maksudmu seperti Ho Ching Soat benar. Dewi Maut segera tertawa dingin. Ngkoh He'e, masih ingatkah kau dengan sepatah kata? Perkataan apa? Bagi seorang perempuan, dia hanya mempunyai dua pikiran. Kalau bukan cinta tentu benci maksudmu benar. He'e, Kang segera tertawa getir. Seandainya aku tidak mencintaimu, apakah kau akan membenci diriku? Benar, aku akan membencimu, bahkan membinasakan dirimu. He'e, Kang segera merasakan hatinya bergidik setelah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang lalu serunya terkejut. Jadi kau hendak membunuhku? Dengan memperkeras suaranya si Dewi Maut menjawab. Benar, aku tahu. Seandainya aku gagal memperoleh cintamu, aku bisa menjadi kalap dan membunuhmu. Kau tahu, setelah kembali ke lembah berdarah, aku tak dapat tidur sepanjang malam. Aku menangis terus. Aku tak habis mengerti, mengapa setiap keinginanku selamanya tak pernah dapat terkabul. Aku pun memberitahukan kepada diriku sendiri. Sejak hari itu, aku hendak melupakan segala sesuatunya, dan aku berharap kau bisa menjawab pertanyaanku tadi dengan sejujurnya, dapatkah kau mencintai diriku di lain waktu. Sebab kalau tidak, aku bisa kalap, aku bisa membantai orang. Aku mengakui, cintaku kepadamu terlalu mendalam, di saat aku tak memperoleh dirimu, aku harus merubah diriku sendiri, sedang aku bakal berubah menjadi bagaimana rupa, saat ini aku sudah bisa menduganya, aku pasti akan mencari orang lain sebagai penggantianmu, bahkan aku akan mempermainkan setiap lelaki yang ada di dunia ini. Tanda petik. Tiaw Moai, kau tak boleh berbuat begitu, seru hei ee, yang terkejut. Kembali si Dewi Mautang Cian Gou tertawa dingin. Hei eh, hei eh, hei eh, mengapa aku tak boleh berbuat begini? Di saat seseorang telah kehilangan semua pengharapannya, mengapa dia harus sayang dan memandang tinggi nilai dirinya sendiri? Tapi, kau tidak sepantasnya mempermainkan orang lain gara-gara diriku seru hei ee, yang gelisah. Yang mempermainkan orang lain tak lebih hanya tubuh kasarku, mereka tak akan bisa mempermainkan hatiku, sebab hatiku dan perasaanku telah kupersembahkan untukmu. Tidak, tidak, Tiaw Moai, kau tidak seharusnya menghancurkan masa depanmu karena aku. Apa yang patut dihargai lagi atas diriku ini? Setelah berhenti sejenak, ditatapnya wajah hei ee, dengan metu berkilat tajam, kemudian berkata lebih jauh. Sekarang, aku ingin bertanya untuk kedua kalinya kepadamu, aku tak ingin kau mengasihani aku, aku pun tak ingin kau menipu aku, cintakah kau kepadaku? Hei ee, jadi gelisah sekali, Tiaw Moai, kau tak boleh begitu, aku benar-benar tidak bisa mencintai perempuan manapun, aku tak dapat menyaksikan istriku lari ke dalam pelukan lelaki lain. Dewi mau tertawa dingin, tukasnya, aku tak ingin mendengar hal-hal yang lain, aku cuma ingin bertanya padamu, cintakah kau kepadaku? Hei ee, Kang memandang sekejap paras mukanya yang dingin bagaikan es itu, tiba-tiba ia merasa sakit hati dan pedih, dia ingin memberitahukan cacat yang dinuritanya, tapi dia pun tak bisa berbuat begitu. Ia bisa memahami, jikalau dia tidak mengabulkan harapannya, bisa jadi akan mengakibatkan timbulnya hal-hal yang mengerikan, seperti apa yang telah dikatakan nona itu tadi, perempuan hanya ada dua pikiran yakni cinta atau benci, gara-gara benci bisa perempuan itu akan menempuh jalan yang sesat. Membayangkan semuanya itu, tanpa terasa Hei ee, Kang bergidik sendiri, sampai lama kemudian ia baru berkata, Piao Moai, ayo cepat katakan aku tak dapat. Tanda petik. Belum selesai Hei ee, Kang berkata, terdengar si Dewi Mautang Cian Gou telah tertawa seram. Hei ee, hei ee, hei ee, bagus, aku tahu kau sudah memberikan jawabannya. Setelah berhenti sejenak, kembali katanya, sekalipun kita berdua adalah saudara misan, tapi demi kau, aku telah mengorbankan banyak sekali, dan aku percaya di dalam hal ini aku tak perlu malu. Sedang bagaimanakah nasibku selanjutnya, tak ingin ku jelaskan kepadamu, nah apa yang bisa ku sampaikan hanya sampai di sini, saja, moga-moga kau bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Sehabis berkata dia segera menggerakkan tubuhnya dan beranjak meninggalkan tempat itu, sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Kini tinggal Hei ee, Kang seorang yang masih berdiri termangu-mangu, ia tak tahu apa lagi yang masih terpikir di dalam benaknya, dalam keadaan begini dia cuma ingin menangis sepuasnya, dia ingin melampiaskan keluar semua penderitaan serta kepedihan hatinya. Tapi kenyataannya dia tidak menangis melainkan hanya tertegun sambil memikirkan kejadian yang lampau dan masa mendatang, ia mencoba untuk memberitahukan kepada diri sendiri. Bagi perempuan kalau bukan cinta tentu benci. Pergilah kalau memang mau pergi, toh aku tak pernah merugikan dirinya. Berpikir sampai ke situ tanpa terasa ia tertawa sendiri, senyumannya nampak begitu memedihkan, seakan-akan senyuman itu merupakan bagian dari lembaran hitam yang menyelimuti kehidupannya. Pelan-pelan dia mengeluarkan peta Chong Tintoh dari sakunya lalu diperiksa isinya dengan seksama, tak lama kemudian ia jumpai lukisan dalam peta rahasia tersebut mirip sekali dengan keadaan di Bukit Kiekongsan. Benar juga, setelah diteliti lagi dengan seksama, ia temukan tiga huruf kecil di atas peta tadi yang bertulisan Kiekongsan, sementara di sekitar perbukitan itu diberi pula tanda garis merah yang amat tajam. Cepat-cepat Hei E. Kang menyimpan kembali peta rahasia itu ke dalam sakunya, kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Bukit Kiekongsan. Sebagaimana diketahui, benteng T. E. Leng P. O. terletak di Bukit Kiekongsan, meski Hei E. Kang tidak menguasai daerah di sekitar tanah perbukitan itu dengan sejelas-jelasnya, namun dia pun cukup menguasai wilayah sana. Setelah tiba di Bukit Kiekongsan, kembali pemuda tersebut membuka peta rahasia tersebut lalu menelusuri jalanan sesuai dengan arah yang diberi garis merah dalam peta tersebut, tak lama kemudian pemuda itu menemukan sebuah hutan yang amat lebat. Hei E. Kang segera berjalan memasuki hutan itu, sesaat kemudian ia temukan di kejauhan sana terbentang sebuah dinding batu yang menjulang tinggi ke angkasa, di atas dinding tersebut muncul pula sebuah lorong, ke arah sanalah garis merah dalam peta tersebut tertuju. Hei E. Kang segera mengerahkan kepandainya menuju ke arah lorong tersebut. Mula-mula lorong itu masih lebar, tetapi semakin berjalan ke dalam lorong itu makin menyempit, 30 kaki kemudian sedemikian sempitnya sampai tak bisa dilewati orang lagi. Terpaksa Hei E. Kang menghentikan perjalanannya dan mengawasi sekeliling tempat itu dengan kening berkerut. Benarkah letaknya di sini tanpa terasa ia berpikir, tapi kalau diperiksa keterangan peta tersebut, sudah jelas tempat inilah yang dimaksudkan. Lama sekali Hei E. Kang berdiri termenung, tiba-tiba. Ia temukan sebuah celah batu di antara dinding batu cadas itu, dengan memberanikan diri pemuda itu segera menerobos masuk melalui celah-celah itu. Ternyata celah batu itu terbentuk dari alam, bukan hasil buatan manusia. Ketika Hei E. Kang menelusurinya lebih jauh, ia temukan pemandangan alam telah berubah. Di depan sana muncul sebuah tanah lapang, di tiga penjurut tanah lapang tadi merupakan tebing karang yang buntu. Luas tanah lapang itu kira-kira sepuluh kaki lebih, cepat-cepat Hei E. Kang mengawasi kembali peta rahasianya, panah dalam peta tadi ternyata menunjuk ke arah gua. Cepat-cepat Hei E. Kang lari menuju ke gua itu. Pada waktu Hei E. Kang menyeberangi tanah lapang inilah, tiba-tiba sorot matanya terbentur dengan sebuah tanah kuburan yang masih basah dan baru, penemuan ini membuat anak muda itu jadi tertegun. Bukankah tempat ini jauh terpencil dari keramaian dunia? Dari mana datangnya kuburan yang masih nampak baru itu? Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, cepat-cepat dia memburu ke depan kuburan tadi serta memeriksanya dengan saksama, namun apa yang kemudian terlihat membuatnya menarik napas dingin dan mundur selangkah ke belakang. Ternyata di atas batu nisan itu bertuliskan beberapa huruf ik berbunyi. Tempat bersemayam suamiku tercinta kaming Tiong Hei E. Kang sangat terkejut, dia masih ingat kaming. Tiong telah tewas termakan oleh pukulannya, dan waktu itu, mayatnya dibawa kabur oleh Ho Ching Soat. Mengapa ia bisa terkubur di sini? Setelah sejenak, Hei E. Kang berpikir, jangan-jangan Ho Ching Soat berada di sini? Begitu ingatan tadi melintas lewat, tubuhnya segera melejit ke muka dan menerobos masuk ke dalam gua, sekarang dia mulai khawatir, dia takut kita pusaka serta panji-panji dari enam partai besar telah terjatuh ke tangan Ho Ching Soat. Tiba di depan mulut gua dia melongo ke dalam, terasa gua tersebut gelap gulita dan tak terlihat sesuatu apapun, tiba-tiba saja Hei E. Kang merasakan hatinya bergidik. Dia mendehem pelan kemudian berjalan masuk ke dalam gua tersebut.